Hai semuanya dapurnya Dita hari ini mau buat pie susu pandan almon Nah sebelumnya tuh aku buatnya pie susu yang original yang biasa gitu Sekarang aku mau buat yang pandan almon Yuk kita langsung ke dapurnya Dita Oke disini bahan-bahannya udah aku siapin semuanya Ada 130 gram atau 11 sendok makan tepung terigu serba guna Aku pake yang bogasari 2 sendok makan gula halus 1 butir telur Disini aku pake kuningnya aja jadi 1 butir kuning telur Margarin 80 gram Aku pake yang blue band cake and cookie karena ada aroma butternya juga Dan selanjutnya ada perisa vanila 1 sendok teh Dan yang terakhir ada cetakan pie Oke guys pertama-tama kita buat dulu kulit pie nya Disini margarin dan juga kuning telurnya akan aku whisk secara bersamaan Sampai keduanya ini bener-bener menyatu dan juga menjadi lembut Setelah itu masukkan 2 sendok makan gula halus Kalau mau dikurangin juga boleh Kemudian aduk rata kembali Setelah itu masukkan perisa vanila kurang lebih 1 sendok teh Ini biar ada aroma dari kulit pie nya ditambah dengan aroma butter tadi Dan yang terakhir masukkan terigu secara bertahap Jangan langsung semua Karena kelembapan terigu Kita itu masing-masing berbeda ya Dari merek Kemudian dari suhu ruang juga berbeda Ada yang lembab, ada yang basah Ada juga yang kering Jadi usahakan ini dimasukkan secara bertahap Sampai adonannya bisa dipulung dan gak terlalu lembek Karena adonannya masih agak lembek Aku tambahkan 1 sendok makan terigu Nah ini udah jadi Teksturnya juga udah bagus Gak terlalu lembek Tapi juga gak terlalu kasar Udah bener-bener kulit pie yang aku pengen Dan disini adonan kulitnya aku timbang Masing-masing 18 gram per cetakan gitu Jadi kalau kalian pengen jauh lebih tebal lagi Boleh ditambahin sekitar 20-22 gram Disesuaikan dengan besarnya cetakan Nah kalau udah ada lebih-lebihnya seperti ini Gak usah gunain pisau atau apapun juga Boleh langsung digeser seperti ini Menggunakan ibu jari Oke guys Kulit pie-nya udah selesai aku cetak Jadinya segini masih ada sisa sih Dan kemudian aku tusuk menggunakan garpu seperti ini Supaya nanti pada saat dipanggang itu kulitnya gak menggelembung Dan ini akan aku panggang sementara kulitnya aja Selama kurang lebih 15 menit Sebelum memasukkan adonan susunya nanti Susu pandannya ya Oke ini aku panggang ya 15 menit dulu di api atas bawah 170 derajat kurang lebih 8-9 menit Untuk custard pandannya Ada 2 sendok makan munjung Tepung maizena 4 butir kuning telur 1 kaleng sedang SKM Itu loh yang kecil Kemudian ada 170 ml air putih biasa Boleh diganti dengan susu cair Yang terakhir aja Yang terakhir ada Perisa pandan Atau pewarna pandan Ini akan aku pakai kira-kira 1 sendok teh saja Ini tadi Larutan dari air yang aku tuangin setengahnya Kedalam tepung maizena Supaya nanti pada saat dicampur Maizena nya itu gak menggumpal Kemudian masukkan SKM nya Buat kalian yang gak terlalu suka manis Ini boleh dimasukin setengah aja Supaya gak terlalu manis Kalau aku sih suka manis Dan sisa air yang tadi itu Aku mau tuangin ke dalam kaleng SKM Untuk ngebersihin Jangan dibuang Kemudian aduk rata Sampai SKM Larut ke dalam air dan tepung maizena tadi Oke ini udah cukup SKM nya juga udah larut Kemudian kuning telurnya Sebelum dimasukin Akan aku kocok seperti ini Menggunakan garpu Supaya nanti gak terlalu Menggumpal di dalam Sairan atau adonan susu Aduk rata kembali Menggunakan whisker Jauh lebih mudah Oke ini udah cukup Kemudian tambahkan dengan perisa pandan Kurang lebih 1 sendok teh Oh iya untuk menghilangkan bau amisnya Boleh kalian tambahin dengan Vanilla essence Atau rum essence Itu membantu untuk mengurangi Bau atau rasa amis Di dalam adonan custardnya ini Karena terlalu banyak Kuning telurnya gitu Tahap terakhir Tahap terakhir jangan lupa custardnya disaring Supaya gak ada gumpalan telur Dari sisa putih telur Atau dari tepung maizena Dan hasilnya juga jauh lebih lembut Kalau disaring Nah ini tadi udah aku panggang 15 menit Di suhu 170 Selama kurang lebih 9 menitan tadi Nah kemudian Masukkan adonan custard Ke dalam kulit pie Yang sudah dipanggang setengah matang tadi Untuk custard ini Boleh ganti dengan Red velvet Atau coklat Atau yang original juga boleh Disini aku pakai yang perisa pandan Oke ini udah jadi Aku panggang dulu Sebentar kurang lebih 15 menitan dulu Nanti diberi topping Setelah 15 menit Setengah matang gitu Atau seperempat matang Kemudian aku beri topping almond Untuk toppingnya terserah Atau sesuai dengan selera Boleh diganti dengan keju Atau kacang Atau mau yang kenari Juga boleh sesuai dengan selera Udah selesai aku beri topping Kemudian akan aku panggang lagi Kurang lebih 35-40 menit Di suhu 170 Menggunakan api atas bawah Oke guys Biar nanti matangnya dan crispy Dari kulit pie itu sempurna Nah ini udah selesai Udah aku panggang juga Wah aromanya Itu bener-bener enak banget Dan disini tuh masih anget ya Dan kalian bisa lihat disini Aku pakai kulit pie yang tipis Dan kalau terlalu tipis itu Masih agak bocor juga sih Ke bawahnya Kalau bisa usahakan Agak sedikit lebih tebal Ini guys Dan ini masih agak leto ya Karena ini masih agak panas Nanti kalau dia udah dingin Pasti set Dan juga crunchy Nah guys Untuk adonan custardnya ini Bener-bener lembut Jadi aku saranin Kalian saring dulu Sebelum dituangin ke dalam pie Dan Ini bisa kalian kreasikan Custardnya dengan rasa pandan Velvet Atau kopi Atau tiramisu Atau coklat Atau apapun juga Itu terserah Dan sesuai dengan selera Gimana Gampang banget bukan Oke Sampai disini dulu Video dari dapurnya Dita Jangan lupa dipraktekin Di rumah kalian masing-masing ya Terima kasih semuanya Bye